Halo teman-teman, salam Neobi. Ada dua hal yang perlu kita ingat tentang kegiatan dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Pertama, imbuhan Me-I. Contoh, tangis dibubuhi Me-I menjadi menangisi. Garam dibubuhi imbuhan Me-I jadi menggarami. Apa fungsi imbuhan Me-I ya? Fungsi yang pertama yaitu menyatakan pekerjaan berulang-ulang. Contohnya, kakak sedang memetiki kangkung. Me-I juga berfungsi menyatakan membuang. Contohnya, ayah sedang membului ayam jagonya. Fungsi Me-I selanjutnya yaitu menyatakan memberikan atau membubuhkan. Contohnya, ibu sedang menggarami gulai daging. Nah, fungsi yang terakhir adalah menyatakan membuat jadi atau menyebabkan jadi. Contohnya, hujan turun membasahi bumi. Kedua, kata umum dan khusus. Kata umum dan kata khusus? Apa ya perbedaannya? Perhatikan kata berikut ini. Bunga adalah kata hiperpernim atau kata umum. Sedangkan mawar, melati, anggrek, melili adalah hiponim atau kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang cakupan maknanya lebih luas. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang cakupan maknanya lebih sempit atau terbatas. Contohnya, liburan semester tahun ini, ayah mengajakku jalan-jalan ke luar negeri. Kata Australia merupakan sifat yang lebih khusus dibandingkan dengan kata luar negeri. Karena luar negeri merupakan kata umum. Nah, itu tadi dua hal yang perlu kita ingat. Ingat-ingat ya. Be smart, be happy. Terima kasih telah menonton!